selamat datang kali ini kita mau review dan unboxing produk dari tomitech yaitu shoe shop or hobbystore ini adalah 1 per 150 scale yang biasa dipakai untuk foto-foto mungkin diorama Ultraman atau Gundam atau Godzilla mungkin ya ini adalah yang nomor dua kalau nggak salah ini nomor kedua bisa dilihat di sini ada kodenya nomor dua ini adalah satu set ada dua bangunan sebenarnya ada satu seri ini ada nomor satu nih nomor satunya itu yang ini nih kita dapat yang ini kita lihat isinya seperti apa apakah jelek atau bagus pantangin terus videonya dan let's go oke kita buka aja ini gue belum pernah lihat si tomitech jual jalan ini sih penasaran aja produk mereka karena kalau tau produk mereka itu rata-rata bangunannya itu di atas sedikit kayak misalnya ini nih yang udah pernah gue rakit mereka tuh pasti punya dasar untuk bangunan mereka gitu jadi kalau lu bikin apa numpukin gitu-gitu aja asfal gitu tiba-tiba ini akan ada tinggi lantainya gitu agak enggak aneh kan tapi kalau lihat gue dari contohnya seperti ini sih kayaknya mereka bikin pas jalannya gitu ya gue belum pernah lihat ada yang jual ini kalau ada yang lihat boleh komen atau kasih tahu dimana gue bisa beli mungkin oke sekarang balik lagi ke figurnya kita buka ini ada di pinggirnya ada juga aksesoris-aksesoris ya kayak misalnya tiang apa nih tiang-tiang listrik kayak gitu atau tiang lampu merah gitu ya oke kita buka ini adalah khasnya tomitech selalu dalam plastik plastik macam kini toys dan mereka akan selalu menyertakan manual dan stiker yang menyebalkan kenapa karena lu nggak bisa langsung motekin pakai kuku langsung tarik tempel tapi ini bener-bener satu stiker nggak dikasih celah buat kita jadi gue harus gunting baru bisa di apa istilahnya makanya ditarik lah pokoknya intinya oke sekarang kita buka dulu ini ada beberapa part ini lumayan banyak sih partnya oke kayaknya ini bangunan masing-masing ya kita rakit seperti biasa secara fast-forward biar kalian nggak bete dan bisa langsung lihat hasilnya kayak gimana oke let's go selamat menikmati oke sekarang sudah jadi kita bahas sedikit ya gue mulai dari part-part yang mungkin nggak akan gue pajang ini adalah ini adalah rak sepatu ya kalau kalian bisa lihat ini ini adalah rak sepatu ini ada toko sepatu kan ya ini ada rak sepatu yang bisa kalian taruh di luar ini nggak akan gue pajang karena ada beberapa part juga yang biasanya suka nggak gua pajang nih kayak gini nih ada apa sih rak-rak kecil gitu di depan buat hiasan doang kenapa karena dia nggak ada tancapannya di dalam diuramanya itu jadi ada kemungkinan akan jatuh atau hilang itu gua amat sangat takutlah hal-hal yang nggak penting kayak gitu karena menurut gue dari detailnya sendiri sebenarnya udah cukup ditaruh begini tuh ini rak sepatu bisa ditaruh di depan gini sih kayak gini nih rak sepatu buat pemanis aja tapi nggak worth kalau sampai misalnya kita lagi pindah-pindahin terus jatuh terus hilang gitu bagian yang lebih kecil dari ini ada juga spanduk kecil yang di apa diorama sebelumnya tuh yang bioskop ada spanduk kecil gitu itu nggak ada tancapannya memang dari sana nggak ada itu biasanya nggak gua taruh lah mendingan gua taruh di boxnya aja oke kita bahas dulu ini ya ini adalah toko sepatu ini yang gua notes dari tomitex kali ini adalah dia itu kurang kurang fit gitu biasanya tomitex tuh selalu presisinya selalu pas tapi kali ini bagian ininya tuh kalau tadi lu lihat video gua yang gua percepat itu ini sempat agak susah masuk bukan susah masuk terlalu lus gitu jadi gampang copot lagi copot lagi copot lagi ini ada dua bagian nih yang orangnya sama kayak apa nih balikho nya gitu ya balik lagi apa itu nyala spanduknya lah ini tuh nggak fit gitu copot mulu jadi akhirnya mau nggak mau harus buah lem karena ini antar bagian ini dan ininya aja ya orangnya dan biru merah putihnya ini supaya nggak copot-copot dan satu lagi bagian ini logo sepatunya karena memang nggak ada tancapan bolongnya atau gimana kayaknya memang harus dilem oke kita lihat sekilas ini untuk detailsnya as usual ini memang tomitex lah jagonya lah bikin details kayak gini ya bisa kalian lihat ini ini bahannya plastik keras semua ya ini juga gua permanen akhirnya karena nggak kerasumen kali ini sumpah biasanya tomitex itu selalu presisinya bagus tinggal pluk aja langsung nempel tapi kali ini banyak yang agak lus oke main detailsnya ya dan satu lagi ini adalah ini juga eh ada spanduknya gini tapi entah kenapa ini agak loncar ya enggak 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 fix gitu temen-temen banget jadi kalau lo pajang tuh harus dibenerin dulu atau mau kalau mau permainan ya dilem lagi oke kita lihat screen-nya enggak kenceng enggak kenapa yang kali ini produknya kurang-kurang oke maksudnya tempelannya kurang pas detail gentengnya ini luar biasa sih luar biasa doang apa coba maksudnya detailnya oke rapih gitu ya biasanya Jepang ini gua nggak ngerti apa pokoknya ditulisnya shoe shop dan hobi store entah hobinya apa ini ya mudah-mudahan yang bener-bener aja hobinya Oke ini mungkin nanti kalau masih salahnya masih gitu gua akan remper manen aja oke sip Oke gitu aja mungkin enggak ada lagi yang bisa gua share detailsnya nanti akan gue lihat dalam bentuk video dan foto-foto stay tune terus di channel ini karena gua mungkin akan hunting beberapa produk Tommy tech dan size wise yang seukuran lah thank you for watching this video subscribe buat yang belum silahkan mampir ke IG gua buat yang belum thank you and bye bye sub indo by broth3rmax